hai 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 guys salam semangat dari kami range teknis nah kali ini kami akan bereksperimen ya mengenai charger handphone nah disini ada dua charger handphone ya di sini juga ada dua power bank nah disini juga sudah ada kabel ini ada kabel USB atau kabel charging ya dua kepala tapi dijadikan satu dua kepala dijadikan satu lalu keluarannya ke handphone satu kepala jadi dua kepala ke satu kepala ya ini adalah kabelnya nah langsung saja ya saya uji coba eksperimen ini Apakah bisa dengan dua kabel ini untuk mengecas satu handphone nah disini ada dua charging handphone langsung saya colokan disini sudah ada stop kontak nah ini dua kabel tadi yang telah disatukan apakah bisa untuk mengecas satu handphone ya jadi saya jelaskan ini pasangannya adalah paralel ya atau penyambungannya adalah paralel ya karena ini masing-masing adalah adalah lima pol jadi di paralel ya tidak boleh di seri kalau di seri dua charging handphone ini maka akan menjadi 10 pol sementara satu cas ini adalah lima pol jadi pemasangannya harus paralel dijadikan satu sesuai warnanya hitam ke hitam merah ke merah lalu disambungkan ke satu kabel ya setelah dipotong langsung saja saya uji coba eksperimen ini ya silahkan anda perhatikan saya colok satu lalu saya colok satunya lagi nah disini sudah dua tercolok ya lalu saya coba ini karena kepalanya agak sedikit kontak ya maka di cas ya nah anda sudah bisa lihat tadi itu adalah hasil ya charging dari dua charging ke satu kepala handphone ya jadi anda bisa lihat ternyata bisa mengecas handphone nah jadi kalau satu dicabut ini satu kepala ya dicabutnya ini kan dua kepala satu kepala dicabut ya apakah masih mengecas kita coba lihat nah masih mengecas ya jadi coba kita colokkan lagi kita cabut yang di sebelahnya ya untuk pembuktian apakah dua-duanya mengecas ya kalau tidak ada pembuktian maka itu disebut hok ya ini saya cabut satu yang satunya lagi lalu saya lihat apakah masih mengecas nah masih mengecas ya jadi dua-dua keduanya ini ya dari charging handphone itu masing-masing hidup ya mengecas dijadikan satu kabel mengecas satu handphone oke ini adalah dengan menggunakan charging handphone lalu bagaimana dengan powerbank nah ini cocok sekali digunakan untuk para ojol ya ojol adalah ojek online ya apabila pingin orderan banyak ya handphone jangan sampai mati itu cocok kali untuk ojol menggunakan dua powerbank jadi satu nah ini kita cabut ya kita uji coba ya ke powerbank nah dua kabel sudah saya cabut tidak ngecas ya mati ini saya singkirkan nah saya ganti dua buah powerbank nah ya jadi keunggulannya adalah menggunakan dua powerbank ampernya yang makin besar ya dan ngecasnya yang semakin cepat ya oke langsung saja ya dua kepala ini yang telah disatukan tadi ya ini langsung kita colok ke masing-masing powerbank ini ada dua kabel USB nah jika anda memparalel 345 ataupun 100 USB itu tidak masalah yang penting di paralel ya supaya tegangannya tetap lima pol tapi ampernya yang lebih besar nah langsung saja ya tidak menunggu lama saya uji coba disini ada satu ya powerbank salah saya colok ya oke menyala ya menyala oke saya colok ini saya cabut dulu ya ini saya cabut ini yang satu ya saya colok yang satu ini lagi ke powerbank sebelahnya untuk pembuktiannya saja apakah ngecas ya oke nah ini ngecas ya oke yang satu ini kita coba ya ini ngecas juga nah ngecas ya ini ngecas ya sebelahnya juga ini ngecas oke ya dua dua ngecas nah ini sudah satu dicolokkan ya ini hasilnya ya ngecas nah saya gunakan satu kepala lagi ke powerbank yang satunya lagi dicolok nah jadi dua buah powerbank ngecas satu handphone ya ini sangat bagus ya untuk ngecas handphone agar lebih cepat ngecasnya ya oke untuk saya uji cobanya ya saya uji coba mencabut salah satunya saja ini saya cabut tetap ngecas oke saya colok lagi oke nah ini saya cabut ya ini saya cabut ya ya tetap ngecas jadi saya colok dua dua nah oke dua powerbank untuk ngecas satu handphone oke menggunakan kabel USB yang sudah digandeng atau diparalel ya dijadikan satu ya jadi kedua powerbank ini mengecas satu handphone oke itu adalah eksperimen ternyata untuk charging handphone ataupun powerbank itu bisa diparalel seperti aki sepeda motor ya seperti baterai jam atau apapun juga ya jadi bukan itu saja yang bisa diparalel powerbank juga bisa diparalel ya adaptor atau charging yang ini juga bisa diparalel oke jadi eksperimen mengenai memparalel ya kabel ya dua menjadi dua kepala USB ya untuk di colok ke satu handphone itu berhasil oke terima kasih dari kami jangan lupa subscribe like and share ya salam dari kami Ranteksnis salam sobar mantap terima kasih terima kasih